Intro Mengenai suka duka yang telah saya alami selama mengadakan pendampingan terhadap para WMKM tentu saja saya akan merasa sangat bahagia apabila apa yang telah kami berikan terhadap mereka mereka dapat menerapkan dan mengaplikasikannya dalam kegiatan usaha dan bisnis mereka sehingga mereka dapat kemajuan yang signifikan selanjutnya mengenai dukanya sebetulnya tidak ada dukanya sih lebih cenderung kepada pengalaman yang sangat berharga karena kita dalam mengadakan pendampingan itu jemput bola sehingga ketika kita mendapatkan undangan atau tugas untuk sampai ke pelosok daerah karena Kabupaten Tasikmalaya itu terdiri dari gunung-gunung jadi kami selama mengadakan kegiatan pendampingan itu harus bisa melewati jalan yang berkelok-kelok naik gunung turun gunung sehingga kami harus datang tepat waktu untuk mengadakan pendampingan terhadap mereka disinilah peran KRA menjadikan saya sebagai mentor yang selalu ingin mengimplementasikan ilmu yang saya dapatkan biar para pelaku usaha menjadi naik kelas dan Alhamdulillah setelah saya implementasikan semuanya mendapat antusiasa yang berbiasa oleh para pelaku usaha kutunya di Kodiyamajin dan Alhamdulillah sangat diapresiasi sekali oleh dinas terkait maupun PENIKOP suka duka menjadi pendamping UMKM sukanya yaitu apabila ilmu yang kami berikan kepada UMKM tersebut bisa diterapkan, bisa dilaksanakan, bisa diimprove oleh UMKM sehingga UMKM tersebut naik kelas itu yang menjadi suka kami sedangkan duka apabila UMKM tersebut tidak memberikan dampak ya pertama mereka tidak mengelapkan ilmu yang kami berikan yang kedua mereka tidak improve yang ketika mereka juga tidak mengelapkan kepada usaha yang mereka lakukan itu menjadi duka kami sukanya bagi saya pribadi saya mendapat banyak pengetahuan, ilmu, kenalan, dan relasi baru kemudian ketika bisa mengantarkan pelaku usaha untuk mencapai target atau prestasi tertentu itu kebahagiaan tersendiri bagi saya misalnya ketika mereka berhasil memperoleh ujin edar Bepo bisa membuat, mendapat sertifikasi halal bisa mendapat sertifikasi hasap hingga produk mereka bisa masuk hasar retail dan ekspor bisa membantu para pelaku usaha untuk bertransformasi dari informal ke formal itu kebahagiaan bagi saya sedangkan suku bukanya menjadi mentor itu banyak tantangannya terutama saat implementasi di lapangan ketika melakukan edukasi ke pelaku usaha maupun ketika menjalin komunikasi ke lembaga atau instansi terakhir itu semua membutuhkan tekad buat mental yang gigi serta pensabar yang banyak selama menjadi mentor HR Akademi saya mendapatkan pengalaman yang baru mendapatkan ilmu dan juga mendapatkan teman-teman yang baru terima kasih